Ini bukan salah dan benar, tapi sudah mencoba untuk mengerjakan. Nanti kita bahas satu-satu. Silahkan, Nafila. Mbak Ibu, saya izin share screen. Coba buka Excel saya ya, sebentar ya. Itu yang tahun berapa ya, Nafila? Yang saya berikan kemarin. Tahun... Tahun... Tahun berapa? Tidak usah. Saya silahkan kepada ahli ini. Dan memuaskan. Terima kasih. 18, 19, Bu. Oke, sebentar. Oke, silahkan, Nafila. Dibuka, kita latihan soal ya. Saya minta maaf ya, saya dimaafkan kan. Anak-anak. Saya sering kosong. Maaf ya. Satu-satu ya. Pelan-pelan. Ini soalnya yang tertera seperti ini. Itu diketahui jalannya untuk patajur dua arah, terus HR-nya berupa kendaraan ringan, terus sudah dikasih tahu juga untuk LE-nya atau equivalent single absolute SL-nya didapat itu sebesar 4 HGF. 4 HGF itu sesuai sama NIM, itu saya jadinya... Oke, saya potong dulu ya, Nafila ya. Lintas equivalent itu didapatkan dari mana? Lintas equivalent itu didapatkan dari total kendaraan sesuai dengan sumbunya dikalikan dengan equivalent angka kendaraannya masing-masing. Oke? Dapat ya. Maksudnya pengertian lintas equivalent apa? Mengerti ya semuanya ya, bahwa lintas equivalent itu kenapa disitu tiba-tiba ada muncul angka. kalian tidak menghitung kalau yang sebelumnya di SNI, kalian kan diajarkan untuk menghitung kendaraan satu-satu. Gitu kan? Maka... Sebentar ya. lintas equivalent itu adalah volume kendaraan sesuai dengan sumbu kendaraannya dikalikan dengan ekivalennya. Yang tertera di dalam soal itu adalah ekivalen total. Jumlah lintas ekivalen total. Ya. Pengertian dan konsepnya begitu. Jangan tiba-tiba nanti dapatnya dari mana sih LE4HGF ini? Gitu ya. Nah, kalian tidak perlu menghitung lintas ekivalennya karena sudah diketahui. Kalau ini tidak diketahui, artinya kalian harus menghitung lintas ekivalennya berdasarkan perhitungan beban sumbu kendaraannya masing-masing. Oke? Sampai di situ clear ya. Maka muncul HGF yang disesuaikan dengan NIM mahasiswa. Silahkan, Nafila. Dilanjut. Terus, itu dikasih tahu untuk masa perencanaan dan lelang itu selama dua tahun growth-nya tiga persen per tahun. Ini untuk pertumbuhan lalu lintasnya atau I. Terus, masa pembebasan lahan dan pembangunan itu selama tiga tahun LHR-nya pertumbuhannya empat persen per tahun. Nah, untuk umur rencananya itu dua puluh tahun. Nah, selama masa pelayanan perkerasan itu LHR mengalami beberapa kali pertumbuhan untuk awal sepuluh tahun pertama itu tumbuh enam persen per tahun. Terus, di pertengahan selama tujuh tahun tumbuh elapan persen per tahun dan di akhir itu menurun min dua persen per tahun. Nah, ini ada data-data yang dibutuhkan untuk menentukan tebal perkerasannya. Ada terminal service ability-nya 2,5, initial service ability-nya 4,5, service ability-nya itu 2,0 caranya dari P0 dikurang PT P0 itu initial service ability dan PT itu terminal service ability. Terus, real ability-nya itu R sama dengan 95 persen. Nah, R ini didapat untuk nyari si ZR-nya standard normal deviation-nya min 1,645. Terus, overall standard deviation-nya dikasih tahu 0,35 untuk modulus reaksi tanah dasarnya 160, moto betonnya K400, kuat tekan betonnya 332 kg per cm kuadrat, sama modulus elastis betonnya itu EC, 5HGF, EDC, ini yang pakai NIM. Terus, ada SC-nya itu 625 sama coefficient drainage itu 1,15, terus low transfer-nya itu 2,55. nah, untuk jawabannya itu ini, yang pertama itu kita cari ini dulu, LHR-nya dulu. Kan tadi sudah dikasih tahu untuk LE 2019-nya itu pakai NIM. Nah, kayak yang dicara perkerasan lentur kemarin itu kan, kalau misalnya ada yang pertumbuhan-pertumbuhan itu kita cari dulu LHR pertahunnya gitu. Nah, itu sama caranya kayak yang kemarin. Ini kita cari dulu, dia bilang kan untuk LE 2019-nya itu kan pakai yang 4HGF itu yaitu 4370, 4370. Nah, habis itu perencanaan dan lelang itu 2 tahun. I-nya itu 3% per tahun. Nah, itu kita masukin ke rumus yang ini yang LE 2021-nya berarti 1 plus I pangkat N dikali LE 2019-nya tadi LE 2019-nya udah dapet nanti dapet sekitar 4637 kendaraan. Terus kita cari lagi untuk 2024 yang ini dia pembebasan lahan dan pembangunan itu 3 tahun I-nya 4%. Nah, ini dapet nanti 5216 itu dicari seterusnya sama ini juga dengan I-6% dan N10 tahun itu dapet 9342 kendaraan. Terus yang selanjutnya dapet 1.016 1.011 sama yang terakhir itu dapet 15.070 ini terjadi penurunan LHR karena ini tadi pertumbuhannya itu dia minus 2%. Nah, selanjutnya itu sama kayak kemarin gambar pertumbuhan LE buat apa? Buat nyari LAT-nya. Buat nyari LAT-nya itu nanti dapet pake cara luasan luasannya itu pake cara yang trapezium kemarin terus dibagi dia rata-ratain Nah, itu nanti dapet 10.407,35 Bu Bu Sari Ibu saya masih bentar berhenti disini ya ini kan disesuaikan dengan lintas ekivalen lintas ekivalen itu kan beban kendaraan satu-satu per tahun kita breakdown satu-satu dari soalnya di tahun 2019 itu kan LE yang diketahui berarti berapa LE yang diketahui 4 3 370 Ya kan LE yang diketahui 4 370 Oke Apa nih Farhan kenapa Oke 4 370 Sampai disini paham ya itu adalah yang di lintas ekivalen tahun 2019 Pertanyaan selanjutnya adalah Nafila 1-1 Tahun 2021 Dia mengalami dari tahun 2019 sampai tahun 2021 di masa perencanaan dan nelang selama 2 tahun ini tumbuh 3% Artinya dari 4 370 rumusnya rumusnya adalah LA LA 2019 dikali 1 plus pertumbuhannya berapa persen itu pangkat berapa tahun N tahunnya benar tidak ini ini dibalik aja berarti LA-nya yang di depan supaya tidak bingung LA 2019 jadi LA 2021 sama dengan LA 2019 dikali 1 plus I I itu adalah pertumbuhannya 3% 2% 5% berapa persen N itu adalah N tahun nah sekalian di nanti kalian bisa revisikan itu kan nanti bisa dicoret-coret ya nah satuannya ini adalah kendaraan oke nah itu turun kan sampai selanjutnya kemudian ada penurunan di sana ada penurunan di sana tadi Nafila bingungnya dimana saya bingungnya apa sudah di sini ini kan pakai cara yang kemarin ya dicari LAT-nya sesuai sama umur rencananya berarti pakai luasannya si A B sama C oke sebentar sampai di sini berhenti dulu ya Nafila ya itu kan Nafila teman-teman yang lain sudah paham tidak dengan konsepnya ini jadi ternyata di tahun umur rencana itu kan di tahun 2024 sampai tahun 2044 jadi 20 tahun umur rencana selama 20 tahun umur rencana itu ada 2 kali pertumbuhan 1 kali penurunan sampai di sini yang lain paham tidak oke sekarang untuk kita cari luasan seperti yang tadi Nafila tanyakan di 3 tempat tersebut itu ada penurunan eh sorry di terakhir itu ada penurunan ada luasan luasannya ada A B dan C begitu ya bagaimana cara mencarinya luasan yang pertama itu kan dari tahun 2024 jadi LE 2024 dikalikan 365 hari karena kan ini pertumbuhannya kita carinya per tahun maka kita langsung mengalikannya dalam waktu 1 tahun hari jadi 365 dikalikan 1 plus G pangkat N G kalau di perkerasan kaku asto itu gak pake I tapi pakenya G untuk simbol apa namanya simbol pertumbuhannya ini ya saya pelan-pelan paham sampai disini jadi luasannya bukan begini cara mencarinya LE 2024 sebentar saya saya corat ya semuanya 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 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke saya lanjut ya jadi rumus yang digunakan untuk menghitung luas A B dan C itu adalah LE dikalikan LE tahunnya LE tahun yang pertama dikalikan 365 selamat menikmati selamat menikmati sama dengan sama dengan eh sorry luas A sama dengan LE tahun kali 365 65 1 plus 1 plus di pangkat N 2 2 3 3 4 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 12 13 Tidak bisa ya. LEN? Salah ya, salah ya. Tidak jelas ya. Bentar. Oke, sudah? Jelas nggak? Jelas, Bu. G ini tuh pertumbuhan ya. Ini adalah tahunnya. Oke. Bu, berarti kalau misalnya buat nyari luas A, ini kan untuk nyari luas A ya, Bu? Itu pakai LE-nya tahunnya... Berarti kalau mau luas A di angka ini, luas B di angka ini, luas C di angka ini. Karena kenapa ini tidak dipakai? Ini adalah akhir umur rencana. Oke? Tapi untuk nyari LE tahunnya tetap kayak gini ya, Bu? Yang awal. Itu kan sesuai kalau yang itu. Ini sudah ya? Caretan saya sudah? Sudah, Bu. Berarti ini luasannya yang harus diganti, Nafila. Baik, Bu. Terus kemarin saya ini, Bu. Saya pikir tuh pakai yang ini lagi, Bu. Kalau berarti kalau misalnya... Nah, sebentar. Kalau sudah pakai luasan seperti itu, maka itu nanti kalian tinggal jumlah. Nah, kalian sudah tahu belum lumus untuk perhitungan W18? Nah, sebentar. Ini kan ada perhitungan W18 tuh. Kalau kita sudah mencari luasan ini... Eh, mana? Bentar, jangan ganti dulu. Oke. Ini kan sudah ada rumus W18. Iya kan? Oke. Kita tidak usah mencari ini lagi. Langsung totalkan jumlah luas A, luas B, dan luas C itu untuk tahu angka W18 ini. Total luas A tambah B tambah C. W18 sama dengan. Jadi ini adalah dapat angka W18-nya. Paham? Paham, Kak? Berarti nggak usah pakai cara yang ini ya, Bu? Nggak, nggak. Ini nggak usah. Jadi, begitu kita sudah tahu luasannya. Karena apa? Kita sudah menghitung pertumbuhannya per tahun. 365 itu adalah mewakili tahun kita. Oke. Baik, Bu. Berarti nanti W18-nya itu tinggal luasan yang ibu... Betul. Jadi, W18 itu... Ini kan ada W18 ya. Ini kan rumusnya tau. Angka ini, angka ini itu adalah total dari A tambah B tambah C. Maka di sini kan ada angka nih. Totalnya berapa gitu ya. Tertulis ya. Nah, yang kita cari dari rumusnya... Rumus W18-nya mana? W18-nya itu ini, Bu. Yang sigma LHR dikali VD. FG dikali DD dikali DL dikali 365. Bukan itu. Kita harus mencari log 10. Yang ini, Bu. 193. Yap, betul. Ini kan. Ini rumusnya. Yang kita cari itu apa? Yang kita cari adalah... D. Bentar ya. Bentar, bentar. 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 Terima kasih. 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 D, yang kita cari D. Nah, ada ruas kanan dan ada ruas kiri. D, bagaimana cara kita mencari D, perhitungannya adalah ruas kiri diberikan di lock-kan. Ruas kiri berarti lock W18 itu dicari, coba ke bawah. Ke bawah, nah ini udah nih, berarti kan ini W-nya masih belum tepat ya, angka W18 ini kan masih salah ya, nafila ya. Ini berarti bukan ini tau jawabannya, karena luasannya bukan ini, tapi secara konsep pengerjaannya ruas kanan dan ruas kiri itu harus sama dengan. Kiri, kiri, kanan. ini sama dengan ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, ini dikeluarkan, kalian operasikan semuanya disini persamaannya, atau kita trial error angka yang mendekati ruas kirinya, hasilnya. Oke, nafila boleh stop share, saya share ppt-nya, eh share excel saya. Ini yang kuliah kayaknya 21 mahasiswa kah? Kayaknya mahasiswa saya ada 30-an lebih deh. Hmm? Pada kemana? Pada kemana, nafila? Saya kurang tahu, Bu. Belum ada yang ngabarin lagi sih, Bu. Oke. Nah, nafila berapa ininya? 075. Bukan, ininya 05. 1. 1. 1. 9. 073. 073. Rumusnya ini ya, untuk ASTO 93. yang kita cari, itu adalah angka D-nya. D. Kita mencari angka D. lock, W18, lock itu sama dengan 10, lock 10 itu sama dengan lock. Oke. W18, ZR, S0, kali S0, blablabla, yang kita cari tebal platnya itu adalah D. Kemudian tadi, HGF-nya, nafila sudah benar? Ini? Itu 4 HGF, Bu, kalau yang dari soal ini, Bu. Oh, ini 2. Masih 2. Oke ya, gini ya. Oke, Nafila. Oke, maka kita dapatkan, kita cari luasannya, tadi seperti yang rumus saya berikan. Kemudian kita jumlahkan, di sini W18-nya. A tambah B tambah C, W18, kita dapatkan W18-nya. Nah, ini adalah angka-angka yang kita ketahui. Yang pertama, desain SAL W18. Itu adalah 74, kita bulatkan, 74,45 sekian. PT-nya, ini terminal servisibility, ini untuk angka servisnya sebelum dan sesudah. Kemudian sigma PSI-nya, kemudian angka reliability untuk betonnya. Standar normal deviasi, subgrade, modulus reaksi tanah dasar, mutu beton. Ini tergantung mutu beton yang ditetapkan juga. Kuat tekan beton, modulus elastisitas beton. Jadi, di sini ada perkerasannya untuk tanah dasarnya dan untuk betonnya. Nah, kemudian kita kan punya data ini, data W18-74 sekian. Maka kita masukkan semua datanya di dalam rumus tersebut. Ya, log W18 sama dengan sekian, 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 sekian. Nah, setelah itu, perhitungan ruas kiri adalah log W18 atau log 74 sekian, maka didapatkan ini hasilnya. Rumus ruas kanan dengan mengisi nilai D, trial dan error, sehingga hasilnya sama dengan ruas kiri. Hasil D itu dalam bentuk inci, jangan lupa. D satuannya itu adalah inci, tebal platnya itu adalah inci, bukan sentimeter. Ini hati-hati di sini. Jadi, kalau memasukkan nilai D, angka nilai D, jika dioperasikan di kalkulator kalian, itu nilainya harus sama dengan nilai log W18-nya. ya, maka ini dari trial error-nya ya. Trial error-nya kan saya dapat 11,41. 11,5. 11,6. 11,8. Oke, 12,1. Ini adalah angka yang paling mendekati antara ruas kanan dan ruas kirinya. Dari perhitungan luas kiri, log-nya itu adalah 7,872. Hasil dari perhitungan untuk angka D, saya memasukkan angka D-nya 12,1, dihasilkan 7,864. Maka kurang lebih, yang dipakai tebalnya itu adalah 12,1 inci atau sama dengan 30,73 cm. Ya, inilah yang kita cari. Tebal ini yang kita cari. Nah, sampai perhitungan nilai D sudah paham? Benar? Trial error-nya sudah paham ya? Paham, Ibu. Coba dikerjakan. Sesuai dengan yang tadi. Revisi dari saya. Sampai angka D dulu deh. Nanti double tabernya minggu depan. Coba dikerjakan dulu sekarang. Ibu, berarti minggu depan kita masih ini ya, Bu? Minggu depan sudah selesai ya? Sudah uas, Ibu. Aduh, saya kejar setoran ya sama kalian ya? Waduh, maaf ya. Sabtu? Sabtu ini bisa nggak? Kita uas minggu depan. Bahkan nilai UTS kalian belum saya koreksi. Dosen macam apa ini, saya? Apa namanya? Sabtu, Sabtu? Sabtu. Sabtu ada kondangan lagi. Sabtu jam berapa? Jumat? Kosong nggak kalian Jumat? Jangan Sabtu sih. Jam berapa, Jumat, Bu? Ah ya, kalian bisa jam berapa? Sore. Nggak, gini ya dia. Ini kita teruskan setelah ini kalian ada mata kuliah nggak? Nggak, kan? Banyak, Bu. Banyak. Emang saya yang maaf ya, anak-anak ya. Saya juga mahasiswa, jadi saya minta maaf. Jumat-Jumat jam berapa? Sabtu? Sabtu tuh, sebentar ya. Sabtu tuh tanggal 4, bukan? Eh, bukan ya. Sabtu tuh tanggal. Sabtu pagi. Jam 8. Kita lanjut ya. Jam 8 saya bayar hutang ya. Anggap saya masih berhutang ya. Oke, sekarang dikerjakan lagi. Yang soal tadi, dikerjakan D-nya saya mau lihat. Tidak, saya akhiri Zoom-nya. Zoom-nya tetap saya lanjutkan. Ayo dikerjakan. Tadi kan kerjaannya Nafila. Saya mau lihat kerjaannya yang lain. Ayo dikerjakan. Jadi Sabtu jam 8 ya. Nafila tolong ingatkan saya ya, boleh. Ayo dikerjakan yang D-nya, sampai D-nya. Nanti kita perhitungan dowel dan tebar. Soalnya paling ini aja lah ya. Soalnya mau yang mana kalian? Saya gampang lah. Kalian mau luluskan? Saya juga mau luluskan. Kalian mau soal yang mana? Maaf ya, saya tidak maksimal dalam mengajar satu semester ini. Saya minta maaf lahir dan batin sebelum idola khas. Saya minta maaf karena saya tidak maksimal. Satu semester ini banyak kosoknya. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Silahkan dikerjakan di D-nya. Saya tetap nyalakan zoom-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.